Oke, kita berjumpa lagi di channel Avanti Studio Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa plugin yang digunakan untuk memprogram bahasa Python di Visual Studio Code Untuk menginstall Python di Visual Studio Code, kita klik extension, icon yang ada di bawah sendiri Lalu kita ketikkan Python Ya, kemudian kita pilih yang Python Terus kita klik install Di situ kita sudah berhasil untuk menggunakan plugin Python Plugin Python atau extension Python yang ada di Visual Studio Code ini sangat lengkap sekali Bahkan di sini kita juga bisa menggunakan Jupyter Notebook Kita bisa menggunakan Jupyter Notebook menggunakan Visual Studio Code Sangat keren sekali Dan ada banyak sekali fitur-fitur dari plugin atau extension Python ini Kalau tidak di Visual Studio Code Tidak mungkin bisa Jadi adanya hanya di Visual Studio Code Ya, selain extension Python kita juga bisa menambahkan sebuah extension lain yang digunakan untuk pemograman Python Namanya adalah Python Indent Ya, ini digunakan untuk indentasi atau untuk baris ya Untuk memberi baris pada kode Python Jadi kode Python ini dia tidak mempunyai kurang-kurang awal buka atau tutup Makanya dia pakai ini indent, dia main di indent Ya, ini kalau sudah berhasil menginstall Python extension Nanti akan ada pilihan Kalau ini saya coba untuk membuka seperti notebook Kalau membuat file Python baru Nanti otomatis akan dibuatkan sebuah entah hello world Kalau di run nanti Ya, dia bisa memunculkan outputnya Di sini saya menggunakan Anaconda ya Untuk IDE-nya Jadi saya menggunakan Anaconda Tapi otomatis Python yang saya gunakan adalah Python bawaan dari Anaconda Di sini saya coba untuk menuliskan sukses Saya run sudah berhasil Jadi di sini kita sudah berhasil untuk menjalankan Python di Visual Studio Code Kalau untuk menjalankan computer notebook Ya, ini contoh penggunaan computer notebook di Visual Studio Code Di sini saya coba untuk menulis tes Ya, ini bisa kita run Langsung hasilnya tes Ya, sangat mudah sekali Untuk menginstall extension Python di Visual Studio Code Dan semua fitur-fitur Python Indentasi dan lain sebagainya Itu otomatis sudah akan terbentuk Sudah akan dimuat di Visual Studio Code Oke, selain indent Kita juga bisa menggunakan plugin Python preview Nah, Python preview ini untuk melihat Review atau hasil running dari program Python kita Jadi tanpa kita menjalankan terminal Kita bisa melihat hasil dari codingan Python kita Hasil output dari program Python kita Silahkan ketip Python preview kemudian install Seperti yang saya contohkan Oke, untuk menggunakan Python preview kita coba untuk menuliskannya dalam sebuah folder Di sini saya membuat sebuah folder namanya Python Kemudian saya akan membuat sebuah file baru Di sini namanya saya beri nama hello.py Ya, seperti ini kemudian yang gampang saja ya Kita akan membuat tulisan hello world Di sini kita akan membuat tulisan hello world Tinggal pakai fungsi print Print hello seperti ini Kemudian print dalam row world seperti ini Ya, seperti ini Ini di save Lalu coba kita tampilkan previewnya Jadi tanpa kita melakukan training Kita bisa langsung klik kanan pada file-nya Terus kemudian open preview Seperti itu Ya, ini hasilnya seperti ini Hasil previewnya Muncul tulisan hello world Yang ini adalah Python extension untuk preview Python preview Untuk menampilkan hasil preview dari password kita Jadi kita bisa tahu kalau program atau coding yang kita tulis itu error atau tidak Oke, sekian dari saya mengenai bermacam-macam plug-in yang ada di Python Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh